Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN. Rencananya Presiden akan mengadakan pertemuan dengan Verko Pimda, Kalimantan Timur. Dan berikut liputan salam rahmat dari IKN. Pemirsa, hari ini merupakan hari pertama Presiden Joko Widodo berkantor di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Di mana dalam agenda pada hari ini Presiden Joko Widodo ini akan menerima audiensi atau tamu dan juga rapat di ruang kerja Presiden di kantor Presiden di IKN ini bersama dengan jajaran OIKN dan juga jajaran Forkopimda, Kalimantan Timur. Sejatinya rapat yang digelar di istana IKN ini akan sama halnya seperti yang dilakukan pada rapat-rapat yang biasanya dilakukan di istana kepresiden yang Jakarta. Tadi dalam pernyataannya juga kepada awak media Presiden Joko Widodo ini menyebut bahwasannya Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iryana semalam ini menginap di kantor Presiden di mana tadi juga beliau menyebut bahwasannya memang belum nyaman atau juga belum nyenyak begitu mimpinya pada malam hari tadi. Lantaran ini masih dalam tahap penyesuaian lebih lanjut. Dan tadi dapat kami informasikan juga kepada anda pemirsa bahwasannya tentang terkait dengan sidang Kabinet Perdana di IKN, Presiden Joko Widodo ini masih menunggu sejumlah menteri yang masih berada di luar negeri dalam kunjungan kerjanya terkait dengan Olimpia de Paris 2020 mendatang. Kami akan terus mengupdate informasi lebih lanjut terkait dengan kondisi terupdate di IKN pada hari ini. Dari Kalimantan Timur, Salam Rahmat. AINIS melaporkan.